...orang Jawa dan orang Nusantara. Paragas menyampaikan, orang Jawa atau orang Nusantara ini kalau mempunyai keyakinan bisa panaktik dan berbuat di luar kelas Zima. Dan ini temuan ini pada waktu kami sebagai Dresen Kothan dan di Live Almas ada orang-orang Indonesia yang direkrut untuk jadi suicide bomber dan itu mereka luar biasa brandinya. Dan pada waktu kami di Kementerian Pertahanan ada orang yang melakukan saya, orang seperti saya ini ada seribu orang dan siap menjadi suicide bomber. Saya termasuk orang yang sudah dijadikan tidak berani lagi karena saya sekarang bermain musik. Jadi ada juga orang Indonesia yang meluntur panatiknya. Yang kedua, orang Jawa ini suka mudah percaya dalam hal yang terkait dengan tahayun. Misalnya, hari-hari kita tentu menyebarkan entah beras atau dengan kata-kata yang rumit tapi tidak ada artinya. Ini rapunis yang mengatasi. Dan yang ketiga adalah mudah diadu domat. Prof. Joko yang saya sampaikan pada waktu Prof. Joko, saya minta bicara soal teror ini. Sekali lagi saya hanya mengitir pengolaman ini. Kemudian masuk tahun 75 tentang perang asimetris. Slide berikutnya. Perang asimetris ditulis oleh orang-orang yang di dalam diskusi-diskusi di World College-nya di Amerika tentang menyinggung tentang perang Vietnam. Intinya, bahwa yang kedua itu menggunakan cara yang tidak tradisional atau tidak sesuai dengan kelaziman. Namun, cara yang tidak tradisional ini justru bisa memenangkan dalam perang. Oleh karena itu, yang disinggung Prof. Joko dalam diskusi GPRN, yang lalu kita temis GPRN, tapi sekarang pada hal-hal yang ingin. Bahwa masalah narkoba, masalah perang asimetris, masalah teror, dan masalah kekuatan ekonomi, masalah mengadu domba suatu bangsa dengan satu bangsa, tapi kelainan di dalam cara berpikir itu juga bisa melumpuhkan suatu negara. Jadi, tidak hanya perang dalam arti militer, tapi nanti mungkin Prof. Doro Jatuh bisa menyampaikan fiskal pun bisa merumpuhkan suatu negara. Itu bisa dipakai sebagai alat perang. Jadi, tidak harus di dalam suatu militer. Saya menyampaikan sedikit apa yang dicampaikan oleh General Fou Mouyadziak, yang 3-4 tahun yang lalu meninggal dunia dalam usia 103 tahun. General Fou Mouyadziak, dalam operasi yang apa ini, asimetris, yang kemudian dipakai oleh Amerika untuk menghantar Yudhis Soviet dengan perang di Afganistan, itu juga perang asimetris yang sekarang dipakai untuk menggunakan Syria terus ada ISIS. Ini adalah bentuk-bentuk perang asimetris sampai keluar yang apa ini, Arab Spring dan sebagainya. Fou Mouyadziak menyampaikan, kami tidak cukup kuat untuk mengeluarkan setengah juta tentara Amerika, tapi itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah merungkukan kemampuan pemerintah Amerika untuk berperan. Jadi, will to fight-nya itu yang harus dihancurkan tentara Amerika atau orang Amerika sehingga orang Amerika mengundurkan diri. Dan Matt Namara menyampaikan bahwa model ini lah Pak Joko, mungkin yang juga tidak sudah mengenal nasionalis, tapi mengenal untuk tujuan supaya tidak memenangkan di dalam perang. Akhirnya Matt Namara mengakui itu. Kemudian, ini baru sekitar tiga tahun, empat, tiga tahun yang lalu, saya mendapatkan buku yang ditulis oleh orang China, orang China, seorang profesor. Memang pemikiran-pemikiran ini bisa dipakai di dalam suatu doktrin untuk mengalahkan suatu perangannya. Dan kita bisa kalah di dalam perangannya ini. Lio mengatakan begini, seorang profesor, fisikal strength, mobilisasi, kapabilitas, menjadi decisif faktor untuk faktoran dunia, dan terbaik katastis dari perang pertama generation. Jadi, perang model Napoleon. Terus kemudian, perang dunia pertama itu masih dianggap begitu. Semika energi dan nukleasi energi adalah faktoran untuk perang dunia kedua. Sekarang, mulailah di dalam perang sistem terbaik adalah generasi terbaik. Kalau kita menurunkan perang atau menarik diri dari Timor-Timur, bagaimana sekarang ini orang bisa keputusan dari markas besar itu melihat bagaimana sistem informasi itu sudah mengelabui dalam sistem pertahanan kita. Namun, yang keempat, inilah yang kita nanti, sekarang kami sering diskusi dengan kawan-kawan dengan fakultas hukum, berada jatuh bagaimana yang bisa saya bawa dari fakultas hukum, karena perang generasi keempat adalah legal and ethical and this being the decisive factor for the fourth generation. Intinya, kalau kita mau bikin seterah nuklir, kita akan dijepit-jepit nanti dengan peraturan perundang-perundang. Kalau kita mau memberantas korupsi, kita juga dijepit-jepit peraturan perundang-perundang. Kita mau investasi peraturan perundang-perundang. Lekar-Ibu, kelihatannya perdekatan-perdekatan yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ini sama. Pertama adalah jatibili dan pasal kita perlu diterbuat supaya kita tidak seperti hipotesanya para pres, tidak mudah diadu domba. Kemudian yang kedua adalah dialog konstruktif, seperti yang bisa repor joko, di dalam dialog hari ini adalah kita dialog konstruktif untuk mencari solusi. Organisasi-organisasi yang sebagai jembatan pengaturan, Profesor Emir itu jangan diarah kecil saya katakan begitu, karena ini suatu organisasi yang merupakan jembatan, universitas juga organisasi yang merupakan tempat untuk menyalurkan seluruh potensi-potensi pemikiran soft power untuk bisa diaplikasikan. Sehingga perang universitas akan sebagai garga persatuan bangsa. Dan yang terakhir tadi memutu pengawahan orang-orang yang duduk di dalam menjaga masalah kompetensi hukum dan etik saya kira itu Prof. Jokho dan ini hanya sebagai pembukaan namun saya akan menyampaikan tadi buat Jokho sedikit tiga slide harapan saya masih ada waktu untuk menyebabkan Prof. Jokho kemarin Prof. Jokho menyampaikan kepada saya Prof. Imiditus akan ikut berkontribusi untuk menaikkan grade level dan itu sudah juga mendapat saran dari Prof. Dorotjatur saya kebetulan Prof. Dorotjatur sekarang sebagai Ketua Universitas Presiden dan Pak Darmono salam kepada Pak Dorotjatur SD Darmono karena Pak Jokho sering terima dengan Pak SD Dorotjatur Pak SD Darmono Harapan kami bahwa pertemuan ini berlanjut sehingga kawan-kawan Prof. Imiditus nanti akan kami pertemuan sehingga tidak hanya mengurusi Prof. Imiditus masalah Presiden Universitas atau Yayasan tapi apa yang bisa disumbangkan kepada suatu skop atau suatu cakralawala yang lebih besar tantangan kita areal kita berkelah itu tidak di atas ring kecil nanti kita bisa dipukul-pukul tapi ring yang lebih besar pertama kawan-kawan Prof. Imiditus perlu tahu bahwa Indonesia ini ada pertimpangan Barat dan Timur jadi Barat itu seperti apa Timur itu seperti apa Papua itu seperti apa bagaimana pendidikan di Papua kenapa Fakultas Kedokteran sulit berdiri di Papua dengan baik walaupun sudah berdiri tapi hampir bangkrut lagi mungkin Prof. Imiditus bisa tahu tapi intinya ketimbangan kenapa Pulau Tahi juga akan dikembangkan kenapa Pulau Yosudarso itu suatu pulau yang merana pada kedinya itu dua kali pulau hampir dua kali atau satu setengah kali pulau Madula saya tidak lihat itu kemudian ketimbangan kaya dan miskin Prof. Imiditus bicara banyak menerima radikalisme dan kesetiaan pada RKI moropsi teknologi budaya tenaga asing tenaga asing ini juga memperharui bisa terjadi kita salah psikologis semakin terjebak dan itu bisa konoproduktif keamanan negara jadi kamlek kebijakan investasi penamahan modal putarnya di yang ketinggalan soal Pak Coba saya di yang ketinggalan ini mengenai kamlek ini Pak Coba tanya pada masalah undang-undang tidak tidak terorisme tahun 2003 itu sebenarnya ada tiga tahap pencegahan tahap penindakan kita sering diekspos itu adalah tahap penindakan menembak tapi tahap diradikalisasi ini juga yang sulit sekali yang BMPT kebetulan yang sekarang duduk sebagai ketua adalah alu nilai bahas bagaimana sulitnya melakukan tahap diradikalisasi dan tahap pencegahan nah tahap pencegahan ini kalau mungkin pemutar-pemutar dari men di nas pemutar-pemutar dari para ini juga sudah nyampekan baik saya kembali ke masalah yang tadi panjang kembali ke kebutuhan pendidikan rekursus pendek vokasi akademi komunitas dan dekat dengan industri nah ini masalah ini juga bisa Profesor emiritus nanti bisa sumbang saran di dalam fokus group discussion dua slide yang terakhir kontribusi real Profesor emiritus harapan kami Profesor emiritus sebagai orang yang bijaksana jadi kalau kami-kami Pak Dedy ini belum bijaksana karena belum v-emiritus kalau emiritus sudah wise man wise man wise man wise man visi ke depan untuk bangsa dan negara jadi jangan mongso-mongso lagi tapi yang mongso-mongso Pak Dedy yang 45 mongso organisasi ini perlu kita benahi satu profesor dibantu tiga asisten profesor profesional di industri saya belum tahu Pak Joko Profesor emiritus ini ada kawan pemodal saya kira belum padahal itu penting unsur kekuatan kita yang juga pemodal dan pemodal ini saat ini banyak dikawahi oleh etnis Chinese nah etnis Chinese ini mau kita dekati atau mau kita apakah maupun kita jauhi atau sebagainya padahal dia kekuatan modal ini perlu juga suatu konsep kerjasama dengan calon investor sekarang banyak investasi bagaimana mana investasi Profesor Dorjatun bisa memberikan masukan soal itu potensi dan hambatan nasional jadi pemerintah sekarang ini melihat ada sekitar 40 ribu PP peraturan presiden peraturan PEDA dan lain sebagainya dan sebagainya semua itu serbal kacamata pemodal mengatakan ini untuk melindungi birokrat si kata sanak birokrat mengatakan kalau pemodalnya diikat nanti dia lari tanaman jadi ini pertempuran yang sangat hebat di dalam waktu yang akan ke depan ini bisa menimbulkan konflik sosial terkait dengan masalah potensi dan hambatan masyarakat oleh karena itu Profesor Emeritus perlu melakukan apa yang dilakukan sudah benar yaitu fokus group discussion seperti ini namun syarat kami agak lebih besar dan itu bisa memudah para pemuda untuk bisa memberikan masukan kepada Profesor Emeritus sudah saya bisa terima kasih